Pemirsa momen Ramadan Danielul Fitri 1444 Hijriah dipastikan akan mendongkrak trafik data di Bali Nusra. Bahkan jumlahnya diprediksi naik sekitar 8,6% untuk penggunaan layanan data Telkomsel. Menurut General Manager Region Network Operation and Productivity Bali Nusra, Hersetio Pramono, trafik data yang naik dibandingkan hari normal ini berbanding terbalik dengan layanan suara dan SMS. Regional Bali Nusra, trafik layanan data broadband diperkirakan mengalami pertumbuhan hingga 8,6% dibandingkan hari biasa. Sedangkan trafik layanan panggilan suara atau voice call diproyeksikan mengalami penurunan sebesar 0,91% serta layanan SMS turun sekitar 1,17%. Untuk mengantisipasi pergerakan trafik selama momen Raffi 2023 ini, pihaknya melakukan peningkatan kapasitas sebanyak 35 unit BTS 4G LTE, serta mengoperasikan tambahan 3 unit kompak mobile BTS combat yang tersebar di regional Bali Nusra. Keseluruhan optimalisasi kualitas, kapasitas, serta pemutahiran teknologi jaringan Telkomsel telah difokuskan pada 32 point of interest POI yang diprediksi akan mengalami lonjakan trafik selama periode Raffi 2023. POI tersebut mencakup 7 area residensial, 6 area transit transportasi utama seperti bandara, terminal, dan pelabuhan, 19 area spesial seperti pusat layanan publik, alun-alun kota, dan pusat perbelanjaan, termasuk pengamanan kualitas dan ketersediaan jaringan di sejumlah ruas akses tol utama di seluruh Indonesia. Di HDW Bali Post melaporkan.